Setelah melihat video tadi, kita senang bukan kalau bumi kita terjaga dan bersih, namun di sisi lain, beberapa di antara kita kurang peduli dengan hal tersebut dan membuat lingkungan menjadi terlihat kurang terawat. Nah, gimana solusinya untuk menikmati permasalahan ini? Kita bisa melakukan upaya kecil untuk menyelamatkan serta mengembalikan kelestaran lingkungan hidup melalui kegiatan UKM Sugiyo Pranoto Ecolife. UKM kami bergerak di bidang nyata lingkungan yang berdiri sejak 11 Juli 2012. Lalu apa sih UKM Cell itu? UKM Cell adalah unit kegiatan mahasiswa yang mengajak mahasiswa serta masyarakat untuk lebih peduli dan mencintai lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, kami juga mengajak teman-teman untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan. Bersama pendamping kita Bu Uli, UKM Cell mengajak mahasiswa atau masyarakat sekitar bekerja sama dalam menjalankan praktik cinta lingkungan. Misalnya, dengan melakukan pengelolaan sampah, penanaman mangrove, dan mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai estetika. Nah, teman-teman sudah tahu belum mengenai kegiatan yang diadakan oleh UKM Cell? Yang pertama, kami mengadakan malam keakrapan untuk anggota Cell. Apa saja si tujuan kegiatan makram keakrapan ini? Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun ini bertujuan agar para anggota dapat lebih mengenal satu sama lain. Yang selanjutnya adalah kegiatan seminar dan workshop ekoprik. Workshop ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang perbaikan plastik, serta menelur ulang dengan media botol plastik. Bersama Bempak Lantik Widodo sebagai pembicara, kami mengajak peserta untuk dapat mengembangkan ekoprik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, Panitia juga memberikan door prize dan challenge ekoprik. Kegiatan berikutnya adalah Green Innovation. Kegiatan ini adalah kegiatan baru yang merupakan gabungan dari mangrove dan green tongue. Dikarenakan adanya pandemi, acara ini berganti menjadi Green Innovation dan dilakukan secara online. Dalam acara Green Innovation, terdapat seminar dan workshop yang mengajak kita untuk lebih mengenal berbagai tanaman yang mencakup jenis, manfaat, dan juga cara merawatnya. Kegiatan berikutnya, kami mengadakan Green Creativity Campus atau yang biasa disebut dengan GCC. Acara ini diadakan setiap tahunnya oleh UKM Cell. Tujuan dari acara ini adalah mengajak masyarakat Semarang untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menambah ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan barang daur ulang yang memiliki nilai lebih. Misalnya, yang dipakai oleh model GCC dalam karnaval menggunakan kostum daur ulang. Selain itu, GCC juga mengadakan lomba dance individu, lomba dance group, dan lomba poster. Lalu, kegiatan kami yang terakhir adalah acara Reuni Cell, yang bertujuan untuk mengajak para alumni pengurus Cell untuk saling bertukar pikiran antar sesama pengurus baik periode lama maupun periode baru. Nah, buat kalian yang penasaran dan tertarik dengan kegiatan Cell, langsung aja yuk bergabung dan berdinamika bersama kami menjadi pengurus UKM Cell. Kami tunggu ya! Terima kasih! Terima kasih telah menonton!